Puluhan seniman dan aktivis lingkungan di Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk kerasa meminta permasalahan sampah segera diatasi. Dengan menggelar teatrikal siksaan sampah, para seniman mengkritik ketidakseimbangan volume sampah dengan kapasitas tempat pembuangan akhir yang minim. Sampah plastik bergelantungan di sejumlah ikon kota Pati. Dua seniman berlumur, beraksi menyuarakan kesengsaraan hidup akibat sampah. Dalam peringatan hari bumi yang jatuh pada hari ini, tanggal 22 April, kalangan seniman dan aktivis lingkungan berunjuk kerasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Pati, Jawa Tengah. Mereka menilai kesadaran masyarakat dan pemerintah masih kurang untuk menangani permasalahan sampah. Pemerintah yang menargetkan Indonesia bersih akan sampah tahun 2020 disebut tidak masuk akal. Karena hingga kini Pati hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA yang berkapasitas 250 meter kubik. Padahal menurut perhitungan kasar para aktivis, sampah di Pati setiap harinya mencapai lebih dari 300 ton. Kami berharap akan adanya TPA-TPA di tingkat kecamatan. Karena persoalan sampah itu pada tingkatan desa sebenarnya selesai. Kalau tegas, tapi kalau pihak desa mengurusi sampah, dimanakan sampahnya ini? Di kecamatan, dikemanakan sampahnya ini? Jadi tidak masuk akal kalau cuma ada TPA-1 seluruh Kabupaten Pati. Artinya kami berharap akan adanya pembangunan TPA-TPA per kecamatan dan penambahan jumlah armada. Selain TPA, Kabupaten Pati juga memiliki armada truk pengambil sampah yang minim. Diharapkan dalam peringatan Hari Bumi 2016 ini, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran untuk membersihkan sampah dan aktif menjaga lingkungan. Henry Agusta, melaporkan untuk NET.